Ini cerita hidupmu tentang harapan, tentang kemenangan, dan tentang perjuangan. Tapi semua itu berubah jadi mimpi saat ujian terberat ini datang tiba-tiba. Putra bapak dan ibu gardian menderita ketumar otak. Sulit menerima kenyataan, hari-hariku ke depan akan sangat berbeda. Saat aku harus berjuang melawan tumor dan jauh dari teman-teman. Bersyukur aku punya orang tua yang penuh dengan cinta. Meski berat, mereka setia bersamaku menjalani ini. Beruntung, di masa sulit ini, aku masih bisa belajar sesuatu yang aku cintai. Dunia coding dan programming. Tapi, aku sadar betul, perjuanganku masih sangat panjang. Guardian ada keluhan. Ya. Bagaimana dia? Iya, dok. Kepala saya suka sering sakit, kalau lagi fokus. Sebelah mana sakitnya? Sebelah sini, dok. Oke. Saya minta guardian catat setiap sakitnya itu datang. Sepertinya, solusi yang baik. Tapi ternyata, permintaan dokter ini bukanlah hal yang mudah. Bagaimana, dok? Lengkap catatannya? Guardian, supaya pengobatan kamu lebih optimal, catatan kamu harus lebih lengkap ya. Situasi ini berhasil memicu tekad kuatku. Tetap semangat ya. Saya yakin kamu pasti bisa. Untuk tidak menyerah. Aku bertekad. Menggunakan semua ilmu yang aku miliki untuk mencari inovasi terbaru. Dengan satu harapan. Oke, dok. Sekarang saya punya program, dok. Dokter harus lihat program saya. Apa itu? Nah, seperti ini, dok. Nah, ini programnya, dok. Oke. Jadi, program ini bisa membantu saya, dok. Di saat saya sakit kepala, saya nggak perlu repot-repot lagi untuk mencatatnya, dok. Karena sudah ada datanya di sini, dok. Kalau saya sakit kepala sebelah kiri, saya klik yang ini, nanti akan muncul datanya seperti ini. Nah, seperti ini, dok. Guardian, program ini sangat menarik. Saya ingin kamu presentasi ini di depan dokter-dokter. Mau ya? Aku sembuh. Bukan karena penyakitku hilang. Dengan inovasi dan aplikasi ciptaannya, dia mampu membantu banyak orang. Dan kita sambut Guardian. Tetapi, aku sembuh karena aku berhasil menang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!